Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CCTV Update. Pada hari ini kita akan membahas kamera mini PTZ Wi-Fi dari Yogo Official. Sebuah kamera CCTV Wi-Fi yang memiliki harga murah, tapi memiliki fitur yang berlimpah. Kita akan melihat lebih dekat apa saja yang ada di dalam paket, fitur fisik kamera, dan fitur unggulannya. Oke, langsung saja kita unboxing paketnya terlebih dahulu. Pertama-tama kita buka kotaknya. Di sini kita akan mendapatkan buku manual untuk memandu pengaturan dan pengoperasian. Selain itu ada dua buah skrup dan dua buah visor yang akan digunakan untuk memasang kamera. Juga terdapat satu buah SIM injektor yang berguna untuk menekan tombol reset pada kamera. Satu buah kabel USB dengan panjang 80 cm. Terdapat pula satu buah adapter dengan output 7,5 Watt. Dan yang tidak kalah penting, kita akan mendapatkan satu unit kamera mini PTZ Wi-Fi. Jadi secara kesuruhan, kita akan mendapatkan satu unit kamera, satu buah buku manual, satu buah adapter, satu buah kabel USB, dua buah skrup, dua buah visor, dan satu buah SIM injektor. Sekarang, mari kita lihat lebih dekat atribut fisik pada kamera mini PTZ Wi-Fi ini. Kamera ini memiliki lensa definisi tinggi dengan resolusi 1080p. Dilengkapi dengan 4 LED infrared dan 4 LED flash dengan sensor cahaya untuk fleksibilitas penglihatan pada malam hari yang lebih baik. Selain itu terdapat mikrofon untuk merekam suara. Tersedia slot kartu memori untuk mendukung penyimpanan lokal hingga 64 GB. Dan terdapat tombol reset untuk mengembalikan ke pengaturan default. Kamera ini juga dilengkapi speaker untuk mendukung komunikasi dua arah dan alarm. Terdapat dua buah antena Wi-Fi untuk memastikan koneksi yang stabil. Serta lubang mikro USB untuk konektivitas daya. Dan terakhir, dudukan dinding untuk memudahkan pemasangan. Selanjutnya kita akan menyambungkan kameranya ke handphone untuk memudahkan pemantauan serta untuk mengetahui fitur unggulan yang terdapat pada kamera mini PTZ Wi-Fi ini. Pertama-tama, silakan sambungkan kabel USB ke power adapter. Selanjutnya, colok power adapternya ke stop kontak. Lalu colok ujung kabel USB ke port micro USB pada kamera. Kemudian tunggu sampai kameranya menyala dan melakukan inisialisasi. Selanjutnya, buka handphonenya dan install aplikasi V380 Pro. Jika sudah terinstall, silakan buka aplikasinya. Pilih register jika belum punya akun atau langsung klik login jika sudah punya akun. Masukkan username dan password, kemudian klik login. Sebelum menambahkan kamera ke aplikasi, pastikan handphone sudah terhubung ke jaringan internet melalui koneksi Wi-Fi. Untuk menambahkan perangkat, silakan klik tanda plus di pocok kanan atas layar aplikasi, lalu pilih add camera. Kemudian, scan QR code yang ada pada bodi kamera. Selanjutnya, silakan pilih nama Wi-Fi yang terhubung ke handphone, lalu masukkan password Wi-Fi-nya. Terakhir, silakan klik confirm untuk mengkonfirmasi. Letakkan QR code yang muncul pada aplikasi ke depan lensa kamera CCTV-nya. Tunggu beberapa saat sampai terdengar suara dari kameranya. Selanjutnya, klik voice prompt of scanning successfully. Selanjutnya, silakan buat nama untuk kamera CCTV-nya. Bisa klik pilihan yang ada atau membuatnya sendiri. Terakhir, klik finish untuk menyimpan konfigurasi. Setelah selesai menambahkan kamera ke aplikasi, kita akan diminta untuk menyimpan QR code untuk mengantisipasi jika suatu saat QR code yang ada pada kamera tersebut tidak bisa terbaca lagi. Saat pertama kali ingin mengakses kameranya, kita akan diminta membuat password untuk kameranya. Silakan buat password dengan kombinasi huruf besar, huruf kecil, dan angka. Terakhir, klik confirm untuk menyimpan passwordnya. Sampai di sini, kita sudah berhasil mengakses kamera menggunakan handphone. Selanjutnya, kita akan mengeksplore fitur apa saja yang terdapat pada kamera mini PTZ Wi-Fi ini. Dari sebelumnya, kamera ini akan saya pasang terlebih dahulu ke dinding outdoor. Sekarang, mari kita bahas fitur unggulan yang terdapat pada kamera mini PTZ Wi-Fi ini. Pertama, kamera ini memiliki resolusi Full HD 1080p untuk rekaman video yang cukup tajam dan jelas. Kedua, kamera ini memiliki fitur kemampuan PTZ atau pen, tilt, zoom untuk cakupan pengawasan yang fleksibel dan komprehensif. Ketiga, kamera ini memiliki speaker dan mikrofon yang memungkinkan untuk komunikasi dua arah melalui kamera. Ketiga, kamera ini memiliki fitur pelacakan otomatis yang memungkinkan kamera mengikuti pergerakan untuk pemantauan yang dinamis. Kelima, kamera ini memiliki fitur alarm dan notifikasi push alarm untuk peringatan instan. Keenang, kamera ini memiliki fitur tiga mode penglihatan saat malam hari, yaitu auto, full color, dan black and white, yang dapat disesuaikan dengan skenario yang berbeda. Ketujuh, kamera ini mendukung pemantauan jarak jauh menggunakan perangkat Android, iOS, dan Windows. Terakhir, kamera ini mendukung penyimpanan menggunakan kartu memori hingga 64GB. Sebagai simpulan, kamera mini-BTC Wi-Fi ini cukup mengesankan dengan berbagai fitur yang melimpah, kemudahan instalasi, dan kinerja yang dapat diandalkan. Kamera ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, cukup di Rp170 ribuan saja. Teman-teman bisa mendapatkannya di Tokoyogo Oficial atau melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi video. Baik, teman-teman, saya kira review kamera mini-BTC Wi-Fi ini cukup. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum, like videonya, dan bagikan ke seluruh media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.